Pak, udah ganteng belum saya pak? Udah ya? Kan tadi udah di make up Udah cocok syuting? Udah belum? Udah cocok, uang mas Berarti saya cocok buat beli TV yang di belakang saya pak Penuh dengan kesenian yang luar biasa Penuh dengan art Atau jiwa seni yang sangat tinggi Enggak lama-lama Inilah dia Samsung The Frame 65 inch Check it out Nih, ini namanya The Frame Sebenernya, kalau gak jangan ketahuan mulu Jadi saya jadi malu Ini The Frame tahun 2020 Pertengahan Masih continue dan masih banyak orang cari Ini ukuran 65 Tersedia ukuran 55 dan 65 65 nya harga 20 juta sekarang Mumpung lagi murah Jadi segera beli Mungkin nanti akan keluar bulan Biasanya bulan Mei ya Mei Juni, pertengahan semester Dia akan melakukan TV baru Cuman gak salahnya Kalau ini lebih murah Ya sudah Ini masih worth it untuk dibeli lah ya Nah gak lama-lama nih Langsung Ini The Frame sudah QLED teknologi Sudah diatasnya LED Yang dual LED nya TU8500 dan Ki60 Jadi ini kelasnya udah Kelas Ki70 keatas Eh ya Disini sudah jelas Disini tidak Tidak menampilkan tagline tentang smart TV Tapi lebih ke seni ya Karena disini tuh Ada Ada art mode Lebih dari 1200 Ya jadi lebih dari 1200 gambar Nanti kita coba cek Ya Terus disini juga Apa namanya Ada tagline tentang obeng gitu ya Jadi gak Gak ribet tentang instalasi Di dinding segala macem Karena ini sudah dapat Apa Breket Oke disini juga ada tagline nya It's frame Customable frame Tuh Jadi frame nya ini ada macem-macem ya Ada Ada hitam Ada warna kayu Ada big Ada juga putih Nanti kita lihat display nya Oke kita lihat dia dapat apa aja Di dalamnya ya Pasalnya masih dilihatin pak Jadi saya kayak pemain apa Ikatan cinta Siapa Aldi apa Aldi Bareno ya Bukan Aldi Kayu itu Nyalonin diri jadi wali kota Bapak mainnya kemana aja Hei Ini dia Sini-sini pak Oke Saya perasaan pak Ini nih Nah Ini setup guide nya ya Jadi cara pemasangan nya disini Udah ada tuh Kakinya model seperti ini Mudah lah Tinggal Diikutin aja Sudah pake one connect Jadi Lebih simple ya One connect sudah pernah saya review di seri yang ini nih QLED 8K Jadi sama Lebih simple Oke ini Aksesoris nya ya Dan buku petunjuk Cek Hei Sama aja Biasanya sih remote nya harusnya lebih artistik pak Lebih mewah Putih nih kayaknya Oke Ternyata benar putih Ini warnanya hitam Eh hitam Putih Dope ya Dengan apa namanya Ada Bintik-bintik Art nya Apa namanya Sisik Sisik ya Oke ini Jadi mirip ini pak Motor tuh PCX Iya Gak mewah Bapak masih Mio itu ya Mio M3 Yang ngerem nya susah Ganti dong Bapak udah jadi editor berkelas Belum ngerti ganti Gimana sih Oke Disini ada cara pemasangan one connect Seperti ini ya Saya masukin lagi Bagus mana sih OLED sama QLED Selera ya Selera Kalau pengen warna yang Apa sih Apa sih pak Ngejreng Ngejreng Ambil QLED Kalau mau ambil warna yang Apa dalam Apa namanya Pekat Pekat Hitamnya Berasa Lebih menonjol Ambil yang OLED Cuman bedanya QLED Masih LED Dasarnya Nah Ya ini kan Judulnya bukan unboxing Tapi review Kalau unboxing dari awal TV nya udah display Jadi ceritanya Tadi saya gak mau review Cuman Sama temen saya Di pajang pak Yaudah saya review Nah Ini dapet Bracket Bracketnya Untuk dipasang di belakang Ini gak saya buka lah ya Gak usah lah ya Mending TV nya aja ya Jadi dalam satu box ini Jadi dalam satu box ini Dia sudah dapat frame nya Tardus nya seperti ini Dan isinya seperti ini Ini ada tiga warna ya Ada hitam, putih, beach Oh ada empat Sama yang coklat tua Jadi ini bisa disesuaikan dengan selera Oke Kalau udah dapet yang Warna ini Bisa gak sih beli Ada di service center ya Tinggal cari Oke kita langsung ke display nya Oke kita langsung pasang frame nya Nah ini fisik tanpa Frame nya ya Warnanya biasa aja pak Coba kita lihat Kalau sudah dipasang Pasangnya mudah ya Ini karena cuman magnet aja Jadi memang Ketebalan itu Merupakan sebuah seni Oke tinggal klak begini Kiri Oke kanan Jadi disininya ada magnet nya Nah ini magnet nih Kalau tipis pak Gak bisa jadi deprem Namanya-namanya the tipis Slim The slim Oke Oke ini dia Ini dengan Menggunakan kaki Jadi bisa dipasang kaki Atau enggak ya Oke ini Bahannya Bukan besi ya Plastik Oke seperti yang saya bilang Tadi Dia pakai one connect Seperti ini Nah Jadi semua Port nya ada disini semua Jadi begitu ini digantung Karena kalau Kalau pakai Gak pakai one connect Jadi dia gak bisa nempel Nah ini kalau dipasang di dinding Jadinya nempel banget ke tembok Karena bracket yang tadi dipasangnya disini Jadi ini gak bisa dipasang pakai bracket konvensional biasa Ya harus yang Bawaannya Kalau misalkan gak bawaannya Dia gak bakal nempel banget ke itu Jadi biar memang Fungsinya buat Seperti pengganti lukisan Jadi kalau tipinya gak nyalah Ini pakai mode Art Bisa Coba Ayo pak sini Coba Dari gambarnya Kualitas gambar QLED ya Coba lihat pak Gambarnya memang Mirip-mirip OLED Cuma gak pekat Lebih keterang ya Kita coba di menunya Oke pak Kita coba di menunya Home nya ya Kita coba di home Nah ini home nya seperti ini Ada namanya Ambience mode Ya Ada Apa namanya Seni Oh berarti ini harus sambung ke jaringan ya Disini ada tulisan terakhir Karya seni gratis koleksi saya Jadi memang ini Mesti disambungin ke itu Oke nah ini ada karya seni gratis Kita tinggal klik disini Nah ini bisa dipilih nih Apa disesuaikan dengan tema Yang di ruangan Oke kita coba yang ini Oke disini ada ininya ya Tuh Ada yang bikinnya siapa Jadi tahunnya Tahun berapa Oke ini bisa pilihan-pilihan Keren lah Bagi yang suka seni Ini sangat Oke sekali Kita udah-udah review juga Yang ambient mode Tipe yang lain Jadi Tinggal di cek aja Di channel kita Oke Nah ini untuk pengaturan umumnya ya Oke ada Modus gambar Pengaturan suara Sudah bluetooth Oke ya Ada sleeper time Oke Semua pengaturan Ini sih sama Menunya sama Dengan semua seri Samsung Mulai dari TU7000 yang 4K ya Oke jadi ini Memang Gak beda jauh Menu-menunya Smart TV-nya pun sama Dari Tizen Untuk Memakai mode seni Tadi memang Harus disambungkan ke jaringan Jadi ketika ini Apa namanya Gak dipakai TV-nya Bisa dimatikan Terus Bisa juga Apa namanya Langsung dipakai Ininya Modenya Jadinya Indah sekali Seperti ini Ya Oke Nah Keren kan Hah Gak apa Mau gak Hah Gak apa Gak apa Gak apa Seperti lupisan Memang Kita coba Cek karya seni Gratis Ini harusnya Oke nih Pak Buset Ini mewah banget Kalau digantung Bapak Kalau beli ini Jual rumah dulu Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Gak apa Itu review dari kita Tentang The Frame Mumpung lagi murah Misalnya bulan apa Bulan Maret lah ya Kita syuting 28 Februari Ini pasti di upload Maret Jadi harganya masih oke Segera diambil Karena biasanya 25-24 Ya Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku gak tau Ucapkan Apa Baya Tidak Emang Terima kasih telah menonton!